Jangan pernah lupakan bahwa ibu adalah madrosa pertama, maka jangan pernah lupa untuk memperbaharui madrosa tersebut agar tetap kokoh dan tidak mudah goyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan di channel keluarga bunai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sahabat syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Sama seperti anak yang selalu bertumbuh, maka kita juga harus bertumbuh. Terkadang usia hanya menentukan kita bertambah tua, tapi kedewasaan dinilai dari kebijaksanaan. Nah kalau anak saja terus bertumbuh, masa iya kita mendidik anak dengan cara yang sama saat mereka masih balita. Tentunya gak mungkin ya teman-teman. Eits tapi sebelum kita lanjut, apa kabar nih di hari ramadhan ketujuh? Masya Allah tabarakatuh gak terasa ya. Mudah-mudahan selalu diberikan semangat, kesehatan, dan kelancaran puasanya. Dan semakin hari kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin. Gimana-gimana, ramadhan apakah masih lemas atau tetap beraktifitas seperti biasanya? Atau kira-kira di ramadhan ini mengurangi aktivitas yang mana nih? Boleh dong sharing di kolom komen. Nah untuk hari ini Bunda mau ngebahas tiga kesalahan atur uang ibu kepada anak, tapi bukan dari sisi budgeting atau dari sisi tips hemat ya. Tapi merupakan cara supaya kita lebih bisa menarik rezeki kembali. Tapi seperti video sebelumnya ya, Bunda selalu bilang bahwa rezeki terendah itu sebenarnya adalah harta. Rezeki tertinggi itu sebenarnya adalah ahlak mulia, rasa syukur, rasa kita bertambah iman kepada Allah. Jadi itu ya teman-teman. Karena ini masih edisi ramadhan masuk ke part 4, jadi langsung aja kita masuk ke tiga kesalahan atur uang ibu kepada anak. Yang pertama adalah ibu meminta anaknya tidak jajan, tapi ibunya jajan terus. Jajan terus dalam kondisi mungkin enggak diniatkan atau terjadi lewat alam bawah sadar. Tapi kadang-kadang kalau kita telah ah lagi, ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan kita terhadap anak. Nah, wasu billahi min zalik ya teman-teman. Adil tuh emang susah banget sih, ibaratnya dalam satu rumah ada yang sakit, ada yang enggak. Masa iya semuanya harus makan bubur kan enggak ya? Jadi adil itu bukanlah sama rata tapi tepat guna. Jadi bukan berarti ketika ibu nai bilang ibu enggak boleh jajan atau ibu harus adil jajannya. Anak jajannya misalnya 100 ribu, ibu juga harus nyaingin 100 ribu. Misalnya kayak itu enggak ya teman-teman. Tapi ayo deh coba nih kita renungin sama-sama. Kadang-kadang banyak banget yang meminta, ibu tuh selalu meminta anak-anak kalau masih layak enggak usah beli. Kalau misalnya masih ada ngapain beli lagi, di rumah tuh banyak. Tapi ibunya tuh selalu aja beli padahal di rumah banyak. Contoh lah ya yang murah-murah gitu kayak baskom, kayak mangkok, piring. Itu yang sebenarnya di rumah tuh masih ada bahkan layak pakai. Tapi ibu tuh suka beli karena alesan promo. Nah ini kesalahan yang kedua. Jadi alhamdulillah kalau di TK Bunai itu enggak boleh ada yang nunggu. Karena Bunai banyak banget ngeliat ketidakadilan di sini. Jadi ketika ngantar sekolah anaknya, anak itu dibuangin bekel biar hemat, enggak jajan di luar. Tapi ibunya tuh nungguin anaknya sambil makan bakso, sambil minum es teh manis mungkin atau es jeruk. Yang kalau kita pikirin, ibaratnya anak jajan Rp10.000 udah dibilang kayak boros, boros, dan boros. Sementara ibunya tuh bisa menghabiskan Rp15.000 sampai Rp20.000. Sesekali enggak apa-apa pastinya untuk menjaga silaturahim. Tapi kalau ini dilakukan secara dadakan terus-menerus, akhirnya over budget. Dan ujung-ujungnya memfitnah anak dengan bilang sama suami kita, itu tuh anak kamu jajan terus. Nah ini akan melakukan dua kesalahan fatal, yaitu tidak adil dan juga dosa memfitnah. Jadi harus jujur nih disini ya. Oke sekali lagi disini ibunya tidak bermaksud untuk menyindir siapapun, atau tidak bermaksud untuk menyakiti teman-teman. Kembali lagi hanya saling mengingatkan saja. Nah selanjutnya nih saat jalan-jalan anak diminta kayak, udahlah gak usah heboh tenang aja, nanti mama yang siapin. Pokoknya kamu jalan aja pakai yang ada. Kos kaki masih ada dipakai itu, baju yang ada masih dipakai itu. Cuma ibu-ibunya kadang lebih heboh dari anaknya. Dengan dia tuh kayak harus ada biaya seragam. Bahkan kalau kartinian anaknya biasa aja ibunya harus make up di salon. Nah sekali lagi yang pun ayo omongin, kalau over budget. Kalau ternyata budgetnya cukup-cukup aja atau bahkan lebih, it's okay. Anggap aja untuk menyenangkan diri sendiri, memberikan reward. Nah disini kan yang dimasalahkan kalau membuat over budget, sehingga harus memfitnah anak kita biayanya jauh lebih besar. Padahal kalau ditelaah, biayanya gak semuanya harus ke anak ya teman-teman. Nah selanjutnya yang kedua adalah mengeluhkan biaya pendidikan, tapi berhutang untuk jajan. Jadi kalau ada biaya pendidikan, jadi kalau ada biaya pendidikan tuh selalu kayak, wah ini buat apa ya, buat apa gitu. Bertanya boleh, tapi untuk menjas itu tidak boleh. Apalagi membunuh karakter itu yang sangat-sangat dihindari ya teman-teman. Sejahat-jahatnya makhluk adalah membunuh karakter orang lain. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Nah selanjutnya untuk jajan atau healing, padahal belum gajian, belum gajian nih uangnya juga udah tinggal sedikit, gajiannya juga belum tahu diundur atau enggak. Ya udahlah, kita pakai kartu kredit aja dulu ya. Kita hutang aja dulu ya. Dibanding anak-anak saat weekend gak kemana-mana, bengang-bengong aja kan kasihan. Coba deh kita merileksasi atau merefleksi diri lewat ibu-ibu zaman dulu. Meskipun ya kalau dibandingin itu gak mungkin, karena kayak gak adil antara zaman dulu dengan zaman sekarang, kita ngebandingin satu lawan satu tuh gak adil. Karena keadaan, tekanan itu pasti jauh berbeda. Dari kurikulum aja kan kalau sekolah, anak kelas satu sekarang udah kayak anak kelas tiga zaman dulu. Kalau dulu sarjana udah mudah banget dapet kerja, kalau sekarang mohon maaf kalau yang tidak serius benar-benar dalam sekolahnya, itu pasti akan kesulitan. Ibu-ibu zaman dulu juga akses untuk belajar tentang parenting, ilmu itu pasti susah banget ya teman-teman. Gak kayak zaman sekarang nih tinggal kita puter aja sambil ngapain, ngapain udah beres kerjaan. Alhamdulillah ada ilmu juga yang masuk. Nah jadi kembali lagi kita refleksi, kita harus jauh lebih baik nih kalau orang tua kita zaman dulu dengan didik kita sekarang ini udah sangat-sangat baik. Tinggal kita poles lagi, yang kurang jangan kita gunakan, yang belum kita tambahkan, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ngomongin budgeting, budgeting itu penting bukan untuk khawatir sama rezeki, karena kan kalau kita khawatir sama rezeki, itu dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi budgeting itu sebenarnya hadir ya, supaya kita itu memiliki bukti otentik gitu, bahwa kita itu tidak sembarangan menggunakan rezeki Allah yang pertama. Yang kedua, kita bisa memberikan estimasi, sehingga kita sadar kita tidak melampaui batas, karena Allah itu tidak suka hambanya ketika melampaui batas, perkara kebaikan, apalagi keburukan. Jadi untuk perkara kebaikan, misalnya orang yang sakit, tapi dipaksa puasa Ramadan, itu nggak boleh. Ibu hamil, ibu nyusuin, udah lemes, udah aus, udah pusing, masih maksain Ramadan, itu nggak boleh. Kemarin ada yang nanya juga ya, di Smart Mom Class, jadi ibaratnya kalau ada baju 100 ribu, di diskon 50 ribu, masa iya kita paksa mau beli harga 100 ribu, atau bahkan 150 ribu. Pasti kita beli tetap yang harga 50 ribu. Sama kayak Allah udah ngasih diskon beberapa hal yang wajib, tapi karena satu keadaan, yang memang Allah udah prediksi nggak akan kuat untuk menjalani yang wajib, ya sudah, ambil saja diskonnya. Jangan terlalu apa ya, menyusahkan diri sendiri yang padahal aturannya jelas. Masya Allah atau Barakallah, teman-teman bisa cari lagi ilmu yang lebih dahsyat ya, dengan ustazah dan ustaz yang mumpuni, beda banget sama bunayang fakir ilmu. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke, disini lanjut, yaitu dalam pendidikan, makanya penting banget nih, kita mempertimbangkan jarak usia, antara kakak dengan adik, apakah kita bisa berlaku adil, kita memastikan juga, bahwa nanti kakak mendapatkan yang 100% bagus semua, si adik juga akan mendapatkan 100%. Boleh kita bilang, lillah, bismillah, rezeki akan ada aja, betul banget, tapi jangan sampai seolah-olah kita kayak cuek, kayak memasrahkan semuanya ke Allah, padahal secara usaha dan doa, kita juga nggak terlalu maksimal, teman-teman. Sekali lagi, bunay sharing kayak gini, karena udah banyak banget nih, kejadian-kejadian, yang bunayang lihat, kakaknya tuh dapet yang maksimal banget, ternyata adiknya dikasih yang seadanya, karena ibunya udah ngerasain, kakaknya udah keteteran sama biayanya. Nah, itu yang benar-benar, kalau konsultasi biaya pendidikan sama bunay, pasti bunay sarankan itu, teman-teman. Jarak sekolah, daftar ulang, habit dari wali murid, itu juga kadang-kadang berpengaruh ya. Nah, kembali lagi, pendidikan itu harus berkah, jadi jangan ngeluh. Kalau bisa, ketika kita memutuskan si anak sekolah di sini nih, kita udah tahu, kira-kira nanti biaya apa aja sih yang keluar, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri, jangan mengeluh. Karena kalau anak udah ngeliat kita ngeluhin sama pendidikan, khawatir, ini khawatirnya bunay ya, anak-anak akan kehilangan ta'zim sama gurunya. Sementara kan dalam ilmu itu, ahlak dan adab adalah nomor satu, teman-teman. Dan ini kesalahan yang terakhir adalah, ibu selalu meminta anak untuk bersabar beli, bersabar. Jadi udah gajian, masih belibet aja ya si bunay ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, bunay masih belajar untuk public speaking, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi, dan teman-teman terhindar dari belibet-belibet ya bunay ya. Oke, jadi di sini, anak disuruh sabar buat beli, tapi ibu selalu tergesa-gesa. Sebenarnya, semua jiwa itu memiliki lorong boros masing-masing. Sebagai contoh ya, anak kesannya kayak, udah punya beli lagi. Maaf ada suara bibi Agni ya. Anak udah beli, beli lagi, udah ada mainan, mau lagi, mau lagi. Sementara, ibunya kayak tas, sama gamis, atau dekorasi alat-alat rumah tangga, yang sebenarnya masih ada, atau bisa disubsitusi. Kalau ada budgetnya, sekali lagi gak apa-apa, tapi ini belum ada budgetnya, si ibu kayak maksain harus beli, karena promo gak ada lagi. Mending nyesel beli ada barangnya, dibanding nyesel gak beli gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati. Anak-anak kalau kita bilang, jam beli mainan mulu bisa gak sih? Nah, ibu juga harus mengkontrol keinginan bunda-bunda. Waduh, di depok udah hujan aja nih, Barakallah. Membuat hari ke-7 di bulan Ramadan, semakin syahdu, Masya Allah, Tapi jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan beraktifitas seperti biasanya. Sebelumnya Bunda ngucapin terima kasih dulu nih. Buat teman-teman yang selalu support channel keluarga Bundai, like, komen positif, subscribe, terima kasih. Ini adalah mood booster terbaik bagi Bundai. Dan jika berkenan, boleh bantu Bundai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sekali lagi, karena dubbingnya hanya menggunakan handphone, otomatis udah langsung gak stabil nih, kalau hujan kayak gini. Tapi gak apa-apa ya, dan buat teman-teman nih, yang mau kenal lebih dekat lagi, kita bisa saling support, itu langsung aja follow di IG keluarga Andesgatbunai. Dan terakhir, yuk sama-sama kita ingat, jangan terlalu mengkhawatirkan, anak kita akan jadi sebaik apa, sesoleh apa, sehebat apa nanti, cukup kita maksimalkan, berubah untuk jauh lebih baik dan lebih baik, maka itu akan menjadi ilmu atau pendidikan alam bawah sadar, sehingga Allah juga tahu, bagaimana ibunya berusaha untuk menjadi lebih baik terus-menerus, maka kita berharap, dengan semangat perubahan yang selalu kita hadirkan di setiap bertambahnya usia, maka itu akan menjadi penjagaan terbaik dari Allah, untuk menjaga anak-anak kita nanti saat ini dan di masa depan. Jadi semangat semuanya teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, Masya Allah ini hujannya langsung kencang, langsung anginnya masuk dari jendela. Jadi sampai sini dulu untuk videonya ya, mohon maaf banget kalau banyak kata-kata yang salah, semangat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.